Kauan, kenapa kau begitu takut tak punya apa-apa di atas dunia ini? Bukankah lebih menyeramkan lagi jikalau tak bawa apa-apa ketika kau meninggalkan alam fana ini? Kauan, kenapa kau begitu resah ketika sesuatu yang kau harapkan belum kau dapatkan? Bukankah semua akan baik-baik saja dan dapat kau berjuang lagi? Tapi, jika kau kembali ke sang pencipta, semua sudah tak dapat kau ubah dan diperbaiki lagi Kawan, selagi ada kesempatan, cepatlah berubah untuk mengemas semua yang kau butuhkan nanti ketika kau tiada Tak peduli apa kata orang, tak peduli seberapa buruk dirimu di mata dunia Namun yang perlu kau cari adalah baik di mata sang pencipta Ingatlah kawan, penyelamatmu bukan mereka tapi ampunannya Bahagiamu bukan hadiah dari mereka tapi yakinmu kepadanya Bukankah kau sangat mengerti jika dunia ini hanya sebenar saja, tak abadi? Apapun kondisimu saat ini, sebelum kau kembali, sebelum semua tak dapat diperbaiki lagi Maka lebih baik bergegas mendadarkan diri untuk melakukan selagi masih ada waktu kawan Apapun akan menyesali semua yang terjadi Tak ada manfaat sama sekali jika kau murung dan melambung hanya karena sesuatu yang tak sesuaikan keinginanmu Lebih baik terus berusaha dan melangkah Tinggalkan semua kundah dalam hatimu dapat meraih mimpi itu kawan Lebih baik terus berdoa agar sang pencipta dapat menciptakan bahagia di hatimu dan ketenangan dalam dirimu Dengan begitu kau dapat menjalani hidupmu tanpa komen, tanpa kelukesan Nanti kalau tidak di pindah ini, tapi di sana telah kau akan bahagia Jangan pernah kau berpikir susah dan sengsara yang menggerundi dirimu tiada hentinya Semua akan berakhir, semua akan berlalu Tapi itu akan menjadi selamanya jika kau hanya berpikir dunia ini abadi Jangan pernah berpikir dunia ini tak adil bagimu Berpikirlah itu hanya cobaan dan ujian dan seng penciptaan Tuhan bayang ya sayangi Agar tidak melulu memikirkan dunia yang sekejap mata ini Namun berpikir luas jika disangalah tempat yang abadi dan tak akan pernah berakhir Masih diberi ujian dan cobaan berhabisan penciptaan masih sayang sama kita Namun melihat perikir yang tak pernah diberi ujian sebelah kami Karena Tuhan sudah mulai bosan dengan kelalaian yang mereka lakukan setiap hari Bersyukurlah jika Anda masih percobaan dan berlutangkan dalam dunia ini Karena itu tanda jika Anda masih dianggap ada oleh sang kisip dari atas dunia ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih.